Intro Saya akan langsung ke Bang Andri Rosyadi untuk menjawab apa sebetulnya makna dibalik pertemuan antara Pak Prabowo dan juga Mas Gibran Raka Buming Raka karena banyak yang kemudian menyebut bahwa ini adalah upaya Pak Prabowo untuk mengganding Mas Gibran sebagai bakal calon wakil presiden Ya jadi gini Renhan, Pak Prabowo itu Jumat punya agenda di Jawa Tengah Beliau punya agenda di Pekalongan dan beliau memutuskan transit atau menginap di Jawa Tengah atau di Solo sebelum Sabtu pagi berangkat ke Pacitan untuk kegiatan yang lain plus bertemu dengan PSB dan terus beracara sampai hari Minggu di Jawa Timur Nah tentu karena beliau memutuskan transit di Solo secara adab ke Timuran, etika tentu beliau berhubungan, berkomunikasi dengan penguasa wilayah yaitu wali kota Solo namanya Mas Gibran Nah Mas Gibran pun sebagai wali kota Solo, ada menteri yang datang, tentu secara adab kepatutan beliau menjamu Terjadilah acara makan malam itu antara Mas Gibran dengan Pak Prabowo dan merangkasi Latur Rahim antara wali kota dengan menteri pertahanan Itu intinya Tidak ada upaya untuk mengganding Mas Gibran sebagai bakal calon wakil presiden Jadi disampaikan oleh Pak Prabowo bahwa ini dalam rangka menjaga hubungan si Latur Rahim yang sudah terbangun Lalu Mas Gibran juga sudah menyampaikan ini menteri yang datang, beliau menyambut Pak Prabowo pun juga tahu adab dan etika bahwa beliau masuk kota, beliau transit Masa nggak laporan sama kepala daerah, yaudah beliau ketemu makan, itu yang terjadi Oke tapi yang jelas buntut pertemuan itu kemudian Mas Gibran dipanggil oleh Pedia Perjuangan Artinya kan bisa dibaca kemudian itu ada motif politik sebetulnya Tidak sekedar makan malam bersama, maksudnya begitu lah Ada deklarasi relawan Ada deklarasi relawan juga Jadi kan sudah disampaikan, disampaikan Pak Prabowo kaget Ternyata ada relawan-relawan masyarakat yang menyatakan dukungan kepada beliau Setelah acara Pak Prabowo dan Mas Gibran, makanan terlihat kok di video itu Kaktu deklarasi itu Mas Gibran juga tidak terlihat di lokasi Jadi intinya apa? Ini sebatas silaturahim antara Pak Prabowo dengan Mas Gibran Yang satu menteri, yang satu kepala daerah Ya wajar, menterinya datang ke daerah, laporan kepada kepala daerah Kepala daerah tahu menteri yang datang Beliau menghormati dan menjamu makan Dan bagus Dan itu berlaku di semua daerah sebetulnya Dan juga Pak Prabowo kan kita tahu adalah sosok tokoh nasional Yang sangat menghargai dan memberikan kesempatan anak muda Kayak beliau sangat menghormati Mas Gibran Kita selain dengan Bang Eriko, kami juga mendukung dan mengusung Mas Gibran di Solo Dan juga Bobby di Medan Itu menunjukkan bahwa Pak Prabowo itu memberikan kesempatan kepada anak-anak muda Untuk tampil dan berperan serta contoh saya ini aja Andre ini anak kampung bos Bukan siapa-siapa Diberikan kesempatan oleh Pak Prabowo meniti karir dari bawah Di gerinda ketua departemen, wakil sekjen, ketua DPD Sampai anggota Dewan Pembina Bahkan di fraksi pun diberikan kesempatan jadi kapoksi di Komisi 6 Ini kan menunjukkan memang Pak Prabowo memberikan kesempatan kepada anak-anak muda untuk tampil Siapalah Andre Bukan siapa-siapa anak kampung Yang bisa diberikan kesempatan oleh Pak Prabowo itu menunjukkan memang Pak Prabowo itu Memang suka, suka dan mau memberikan kesempatan kepada anak-anak muda Termasuk ke Mas Gibran begitu ya Termasuk Mas Gibran, maka kita usung dan dukung beliau menjadi Wali kota Solo Bahkan kalau mau jadi gemurut, insya Allah kita dukung lagi Bang Eriko, sampai kemudian PD Perjuangan memanggil Mas Gibran Ini untuk mengklarifikasi Apakah PD Perjuangan mencium ada aroma politik dibalik pertemuan Prabowo dengan Mas Gibran itu? Sebenarnya kan begini Ini kan media menyampaikan Dan pertemuan itu kan begitu kan Sebenarnya kalau dilihat dari pertemuan Katakanlah tadi meminjam istilah Silatur Rami Silatur Rami Makan malam bersama Silatur Rami Itu kan hal yang biasa Nah kalau ada relawan, loh jangan kan gitu Relawan Pak Jokowi Saya kebetulan menjadi tim koordinator tim kampanye nasional relawan tahun 2014 Saya sangat memahami yang namanya relawan Bahwa relawan itu sebenarnya sangat cair Sebenarnya relawan terbentuk setelah calon presiden dan wakil presiden itu ada Kalau mau berbicara secara jujur ini Nah jadi sedangkan relawannya Pak Jokowi aja bisa ke Pak Anies Akhirnya juga ke Pak Prabowo Ya contoh itu kan yang ada Itu kan jelas bahwa hal ini hal-hal yang biasa Tapi juga harus kita ingat bersama bahwa relawan tentu mempunyai batasan sampai di tingkat pendukungan Tapi dalam pengusungan di Partai politik ya Itu kan hak dari partai politik Nah kenapa sebenarnya Mas Gibran dipanggil hari ini Sebenarnya untuk supaya jangan ada apa ya Berkembang soal isu-isu seperti tadi yang Reinhardt katakan kan begitu Ini kan dari media menyampaikan loh Ini ada apa? Ini kok bisa ini? Apa mau jadi cawa presnya Pak Prabowo? Lah ya aturan dari tata kenegaraan kan masih belum memungkinkan Beliau juga masih menjadi Adik saya ini masih menjadi wali kota kan begitu Nah tetapi karena isu ini berkembang Juga dari sosial media bertanya Dari generasi muda bertanya Kan hal ini harus dijawab Nah kita kan tidak boleh melakukan hal ini berupa isu-isu saja Tapi kita juga harus menanggapi dengan sungguh-sungguh kan Nah makanya dipanggil oleh Pak Segen dan juga oleh ketua DPP bidang kormatan kita Kalau sudah dipanggil Segen artinya sungguh-sungguh ini sepertinya Riba Itu satu yang sebetulnya respurnya Gibran itu yang menguatkan ada sesuatu Nah sebenarnya begini Beliau kan mengatakan saya siap Bahkan disangsipun Nah maksudnya begini Nah inilah Bang Reh kan tadi saya tidak potong kan Nah ini kadang-kadang Bang Reh ini nanti kalau saya potong pada saat Bang Reh Pada saat Bang Reh berbicara nanti saya akan potong juga Bahwa apa namanya Inilah prasangka yang sebenarnya menurut kami tidak pas Dan tapi ya sah-sah aja Kadang-kadang bad news kan good news Artinya buat PDI Perjuangan sama buat Mas Gibran Dan juga harap diketahui bahwa beliau juga wali kota dari PDI Perjuangan Kan begitu Kalau kemudian akhirnya menjadi baca wapres Bang Eriko PDP baik-baik saja gak apa-apa Nah sekarang begini Kalau ada yang berkeinginan menjadi baca wapres Itu kan urusan hati masing-masing Urusan pilihan Tapi sampai saat ini Yang saya ketahui ya Dari Pak Zain belum ada pembicaraan seperti itu Maupun dari Mas Gibran sendiri Beliau kan akan menjalankan tugasnya sampai selesai Tentu kan seperti itu Bahkan ada juga yang menginginkan Mas Gibran untuk ke Jakarta Untuk ke Jawa Tengah Kan sah-sah aja ya Seperti Bang Reh Bang Reh mau menjadikan beliau calon memakai presiden Boleh-boleh saja Kalau Bang Andre mau menginginkan bagi bagi calon memakai presiden Yang ditanyakan Reinhard itu Nantikan begini Kira-kira PDI membolehkan gak Kalau Gibran dilamar oleh Pak Pak Bokok Nah sama seperti saya tanya Boleh gak Abang masuk partai politik Kenapa Abang gak masuk partai politik Kenapa jadi pengamat Iya kan Hanya-hanya bisa mengamati Tapi tidak bisa juga memberikan satu way out Kalau begitu jangan dipanggil dong ya Sama seperti itu Nah inilah keterbukaan Keterbukaan di PDI Perjuangan Ada hal apa sebenarnya Kenapa sampai berkembang seperti ini Yang diklarifikasi ya Itu mekanisme PDI Perjuangan ya Pak 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 Mekanisme PDI Perjuangan Perkara ada yang tidak setuju Bang Reh mungkin tidak setuju Wajar-wajar Abang kan pengamat Bukan pelaku kan Bukan kan Masih mengamati kan begitu Abang gak setuju apa Pak Jadi maksudku Artinya begini Ini kan hal yang sangat wajar Misalnya lah Renhat Ada negosiasi dengan Stasiun televisi lain Misalnya berbicara begitu Kedengaran Diklarifikasi sama pemilik MNC kan wajar Artinya begitu Dipanggil sama Pak Aritano Langsung tambah gaji ya Nah bisa saja kan Nah mungkin nanti Dalam pembicaraan dengan Mas Gibran Sebenarnya maunya bagaimana Kan bisa juga gitu kan Sekarang gini Saya tanya kembali ke Renhat Apakah tata pemerintahan kita Sudah membolehkan seperti itu Usianya kan ada Nah inilah yang harus nanti Dibicara Dan juga PDI Perjuangan Memberikan kesempatan Lihat Mas Ganjar Ditugaskan untuk Menjadi lebih tinggi Untuk calon presiden Bisa saja nanti Mas Gibran Dicalonkan menjadi calon gubernur Kan bisa-bisa saja Nah kalau misalnya Nanti pada saat itu Juga Gerindra mendukung Atau apa Ya boleh-boleh saja Kan masa enggak boleh Nah tapi sekali lagi Kita ini selalu Berpikir oh ini Kalau bertemu Ini mau jadi bakal Calon wakil presiden Kalau itu menurut saya Ya ditanyakan kepada Kepada Gerindra Dan saya punya Satu keyakinan Seandainya pun Misalnya ada keinginan Gerindra Kan pasti membicarakannya juga Dengan Dengan pedi perjuangan Kan kira-kira seperti itu Apakah itu akan dilakukan Bahkan Rik Kalau kemudian itu Menjadi akan berkomunikasi Setelah pesan-pesan berikutnya Kalau ini langsung dijawab Ini langsung dijawab ini Gimana Pak Rik Kalau kemudian itu betul Memang ada rencana Untuk mengganding Mas Gibran Apakah akan membuka komunikasi Dengan pedi perjuangan Kan kader pantai orang Saya sudah bilang dari tadi Kami Kader Gerindra Menyerahkan sepenuhnya Kepada Pak Prabowo Kami sami Nah wakil Nah apapun Kutusan Pak Prabowo Nah tapi yang perlu digarisbawahi Ini Renhat Dan seluruh pemirsa Bahwa Capres dan Cawopres Itu akan diputuskan Bersama-sama Oleh Pak Prabowo Dan Gus Moiman Jadi kalau Renhat mau nanya Tanyakanlah ke Pak Prabowo Dan Gus Moiman Jangan ke kami Kami siap laksanakan Apapun Kutusan Pak Prabowo Saya coba tanya ke Bang Rai Rai Angkuti saja Apa yang menurut Bang Rai Menjadi penting Pak Prabowo Berkali-kali ketemu dengan Mas Gibran Ya boleh jadi Ada keinginan untuk Menduetkan yang bersangkutan Karena pertama Itu pasangan yang mungkin Secara usia Cukup Apa seimbang Satunya yang Sudah cukup berusia Satunya yang masih bisa menggaet Pemilik di kalangan anak muda Maksud bahasa sederhana Senior dan milenial Ya gitu kira-kira Nah oleh karena itu Mungkin kerangka-kerangka itu Jadi paham berhentungan Itu yang pertama Yang kedua Memang pengaruh Pak Jokowi Ke pemilih juga masih tinggi kan Jadi kalau misalnya Kelihatan Pak Jokowi Agak keganjar Mungkin Wibawa sebagian Wibawa Pak Jokowi itu Akan bisa digerek Melalui Gibran Dan oleh karena itu Dia harus ditekati kan Dengan seolah-olah bahwa Keluarga Pak Jokowi itu Tidak ada masalah Dengan Pak Prabowo Nah yang ketiga adalah Harus diingat bahwa Pemilih di Jawa Tengah itu kan Besar sekali Dan itu Basis dari PDI dan juga Ganjar Dan kalau itu bisa Ditanda kutip ya Dimasukin oleh Pak Prabowo Melalui Gibran Itu kan Boleh jadi Pemilih-pemilih di Jawa Tengah itu Terbelah Antara satunya Ke Apa namanya Ke PDI Perjuangan Dan ganjar Dan satunya adalah Ke Pak Prabowo Dan Gerindra gitu Apa artinya gitu Artinya Itu strategi yang cukup bagus Bagi Gerindra Sehingga dengan begitu Ya Pemilih-pemilih Yang Selama ini Menjadi lumbung tradisional Pemilihnya PDI Perjuangan Itu bisa diraih Artinya PDI Perjuangan Harus berhati-hati Kalau itu terjadi Yang saya mau katakan begini Boleh jadi Targetnya sebetulnya Bukan Mau menjadikan Gibran sebagai wakil presiden Dari Dari Pak Prabowo Mengingat Tadi kan ada usia Yang gak dibolehkan oleh konstitusi Gibran belum mencapai usia itu Dan sedang judicial review Ada sudah review Jadi itu Tanda-tanda yang lain Yang sebetulnya Kita baca kejala itu Tapi Membuat Pak Prabowo Dekat dengan Gibran saja Tanda kutip Itu hakimah dengan Gerindra Gitu loh Karena itu Dengan sendirinya Dapat mengubah Konstelasi politik Soal besarannya Berapa persen Dan setelahnya Kita nanti akan disurvei Itu setidaknya bisa Mengubah Konstelasi politik Justru di pusat Dari pemilih PDI Perjuangan Dan ganjar sendiri Tadi saya gak memotong Bisa maju sendiri Dari awal Dari awal saya sudah ingatkan Bahwa apapun kehendak Dari banyak pihak Tapi yang bisa mencalonkan itu Partai politik Atau gabungan partai politik Nah Sekali lagi Tadi Abang sampaikan ke awal Bang Re Bahwa Dengan Nanti lihat saja Dalam 1, 2, 3 bulan Kedepan ini Hasil survei-survei ini Walaupun tadi kata Bunga Andre Ya survei kan Ya saya Ya harus di lihat survei dong Terus pakai apalah Jalatukurnya Nah ini jawabannya Maksud saya Bahwa hasil survei ini nanti Hasil survei ini nanti Kan akan menggatuk-gatukkan Ini pasangan-pasangan ya Termasuk Katakanlah nanti 10 calon wakil presiden Yang dari PDI Perjuangan Nanti digabungkan ini Dan bagaimana reaksi masyarakat Bagaimana pilihan masyarakat Sekali lagi Saya harus jujur Partai politik Sangat berkepentingan Kenapa Ini Bung Reinhardt Soal kotel efek Jadi apapun Partai-partai berusaha Minimum Kalau tidak calon presiden Calon wakil presiden Supaya mendapatkan Tapi apakah itu Bisa berlangsung terus Sampai nanti Oktober Tidak mungkin Apakah ada partai politik Yang tidak mau menang Bang Re Bung Andre Tidak ada Mereka juga akan berhitung Karena begitu nanti kalah Itu juga sulit Di dalam Di dalam Kedepannya Seperti apa Keberlangsungan dari Partai politik Itu sudah terlihat Jadi bagaimana nanti Dengan hasil survei ini Ini akan terjadi konsolidasi Dalam konsolidasi ini Tentu ada Gerakan-gerakan politik Atau tadi Minjam istilah Bang Re Ya ingin Masuk ke dalam wilayah Jawa Tengah Lebih jauh Interven ke sana Wajar-wajar saja Itu kan bagian dari Strategi Tidak khawatir Tidak apa yang harus Di khawatir Karena sekali lagi Nanti kan yang memilih Rakyat Apakah yang memilih Apakah yang memilih Ini elit Apakah yang memilih Ini hanya Sekalangan Apakah yang memilih Ini hanya bagian Dari Relawan Kan tidak juga Bahwa yang memilih Ini adalah Seluruh rakyat Indonesia Dari Sabang Sampai Merauke Miangas Sampai Rote Itu yang saya Maksudkan tadi Bunga Riko Saya tidak terlalu yakin Pak Prabowo itu Mau menggaet Gibran sebagai Calon wakil presidennya Tetapi Imajinasi Gibran bagian Dari keluarga Pak Jokowi Penting bagi Pak Prabowo Oleh karena itu Beliau Mendekatkan Dan Menimbulkan Isu Seolah-olah Gibran akan Berpasangan Dengan Pak Prabowo Kalaupun Tidak jadi Berpasangan Dan besar kemungkinan Menurut saya Tidak akan Berpasangan Tapi Pak Prabowo Sudah dapat Meninterprasi Terhadap Komunitas Ganjar Dan komunitas Peniperjuangan Ini kayak Belah bambu Belah bambu Bang Andre Ini coba apa Pandangkan Bang Andre Bang Andre Ini senyum-senyum aja Berarti Karena Kenapa senyum-senyum Karena memang Pesan Pak Prabowo Ke kami Bahwa hadapilah Pemilu 2024 Dengan riang Dan gembira Karena beliau Menyampaikan Berulang-ulang kali Negara Indonesia Insya Allah Bisa menjadi Negara banyak Saratnya satu Seluruh elit ini Harus kompak Harus solid Kita boleh beda Pilihan Beda pandangan Tapi Kebersamaan kita Dan silaturahim Kita terjaga Sehingga kita Sebagai bangsa Tidak terpecah belah Kita sudah lihat Sudan contohnya Itu negara kaya Emas Semua dia punya Gandum Minyak gas Batu bara Semua punya Tapi karena elitnya Berpecah-pecah Akhirnya mereka Perang saudara Indonesia gak boleh Begitu Jadi kita Saya Bang Eriko Boleh beda pilihan Boleh beda calon presiden Tapi Kita tetap bersaudara Dan itulah Yang dicontohkan oleh Pak Prabowo Dengan Bu Mega Kita beda Partai Tapi Bu Mega dan Pak Prabowo Seperti kakak adik Dan dalam waktu dekat Dan akan Insya Allah bertemu Menurut saya Renhat Gitu loh Dan satu lagi Renhat yang paling penting Pendaftaran Ke KPU itu Masih 4 bulan lagi Jadi Renhat Tepatnya 5 bulan 5 bulan Jadi mohon bersabar Jadi menurut saya Oh Joko Susu Menurut saya Kenapa Pak Jokowi Seolah-olah Membiarkan Sebagian Imajinasinya itu Diambil oleh Pak Prabowo Melalui Gibran Kan itu pertanyaan yang menariknya Kan sebetulnya Kalau Tidak dalam skenario Itu dibolehkan Pastilah Pak Prabowo Bayangan saya Pak Jokowi mengatakan Gak usah ketemu Ya kan Karena pertemuan itu Juga bukan satu keharusan Gitu kira-kira Karena apalagi Sentimennya menjadi kuat sekarang Itu artinya juga Pak Jokowi Tengah bimbang Antara terus mendukung Ganjar Atau terus mendukung Pak Prabowo Cuma dalam bacaan saya adalah Keduanya harus dibuat seimbang Itu kekuatan Pak Ganjar Dan kekuatan Pak Prabowo Kalau satunya Pak Prabowo Kelihatan lebih Dominant ke Ganjar Melalui keluarga dia Dominant ke Pak Prabowo Sehingga seimbang Apa maksud Keseimbangan ini Agar Kalaupun terjadi nanti Dua putaran Dua tokoh ini Yang masuk di putaran kedua Disitulah Mungkin nanti Totalitas Kemana Pak Jokowi Lebih tegas lagi Mau bagaimana sebetulnya Arah yang diinginkan oleh Meliawi Apakah berarti Kita bisa melihat Bahwa peran Pak Jokowi Sekali lagi Memang sangat signifikan Untuk Pilih pres Dan pengaruhnya Kepada para pemilik Termasuk dalam Bursa Cawapres Nanti kita bahas Lebih jauh lagi Soal bagaimana Kemudian peran Pak Jokowi Dan para elit-elit partai Dalam penentuan Konfigurasi Cawapres Cawapres Terima kasih